1.820 Sri Susuhunan Paku Buwana IV, Susuhunan ketiga Kasunanan Surakarta, 1788-1820. Ia dijuluki sebagai sunan bagus, karena naik tahta dalam usia muda dan berwajah tampan. Nama aslinya adalah Raden Masubadya, putra Paku Buwana III yang lahir dari Permaisuri GKR. Kencana, keturunan Sultan Demak Paku Buwana IV memberi izin kepada Tia Jamsari untuk mendirikan sebuah kondok pesantren yang kemudian diberi nama Pesantren Jamsaren. Pesantren Jamsaren sempat dibubarkan oleh pemerintah kolonial karena keterlibatannya dalam perang di Ponegoro sehingga mengakibatkan pengembangan pendidikan Islam di Surakarta mengalami stagnansi. Pesantren Jamsaren kembali beroperasi pada masa Paku Buwana X setelah lebih 40 tahun stagnan. 1925 Maulana Rahmat Ali tiba di Tapakuan, Aceh dan menjadi Mubalik Ahmadiyah pertama di Indonesia. Ia mendawahkan Ahmadiyah Kadian hingga ke Ranah Minang, Batavia dan Tanah Pasundan serta menerbitkan dan menerjemahkan buku-buku Ahmadiyah. Perdebatan sengit antara Rahmat Ali dan A. Hasan dari Persatuan Islam, Persis, pernah berlangsung di Bandung dan Batavia pada 1920-an. 1946 Soetan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia, PSI, diangkat menjadi Perdana Menteri. 1965 Presiden Soekarno membentuk Komando Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Kopkam Tim, dipimpin oleh Maijen Soeharto, menyusul upaya kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. 1965 Harian Rakyat, Koran Resmi Partai Komunis. Indonesia, PKI, terbit untuk terakhir kalinya. 1988, Hameng Kubwana IX, Raja Kesultanan Yogyakarta Mangkat di Washington DC, Amerika Serikat, dalam usia 86 tahun. 1998, Pendirian Ban Mandiri, sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan dan merupakan ban terbesar di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, ban ini memiliki 138 unit kantor cabang dan 13.027 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. Ban ini merupakan merger dari 4 ban, ban bumi daya, ban ekspor-import, ban dagang negara dan ban pembangunan Indonesia. 2009, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, menetapkan batik sebagai warisan budaya manusia untuk dunia dari Indonesia. 2010, Tabrakan Kereta Api ke Argo Bromo dan ke Asenja Utama di perlintasan Kereta Api Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, sedikitnya 42 orang tewas. 2014, Joko Widodo mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan pengganti Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk maju sebagai calon presiden 2014. Terima kasih telah menonton!